Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini banyak yang menanyakan tentang siaran televisi di kita untuk RCTI ya teman-teman Sebab RCTI ini sedang menyiarkan siaran televisi untuk sepak bola timnas U2 Tilu yang di Qatar ya teman-teman Jadi untuk Indonesia sudah bermain melawan Qatar kemarin ya teman-teman Sekarang hari ini kita akan menyaksikan untuk melawan Australia ya teman-teman Jadi untuk mendapatkan siaran televisi di kita untuk RCTI itu adalah MNC Group ya teman-teman Jadi satu grup untuk RCTI, MNC TV, Global TV dan iNews TV ya teman-teman Itu satu MOOC ya satu pemancar ya teman-teman Jadi untuk teman-teman yang belum mendapatkan siaran televisi digital Untuk RCTI bisa kita cari manual ya teman-teman Di bagian menu kita pijat menu ya teman-teman di set-top boxnya Nah kita bagian menu disini ada di menu pencarian ini nih Karena bola dunia ini tapi berbeda-beda di setiap set-top box Yang terpenting ada mode cari seperti ini Nah kita langsung ke bawahin ada mode pencarian Kita pilih di PPT2, PTA Only Kita pilih semua ya teman-teman Karena kalau sedang live itu akan ada tanda dolarnya untuk RCTI ya teman-teman Jadi kita PTA Only nya kita pilih semua Negara Indonesia dari antena Terserah sahabat semuanya mau di on-kan, mau di off-kan Tergantung teman-teman menggunakan set-top box Kalau tidak menggunakan set-top box yang Aya sirkuit pendek itu bisa dicoba ya teman-teman Seperti ini Ini memakai set-top box seperti ini Jadi daya antenanya tidak berpengaruh ya teman-teman Nah kita langsung bisa cari manual Nah di cari manual ini teman-teman bisa mendapatkan nomor kanalnya Di bawah video ini ataupun bisa kolom komentar ya teman-teman Untuk daerah yang belum mendapatkan nomor kanalnya Saya akan berikan Nah untuk kota-kota besar seperti Bandung ini Nomor kanalnya yang ada di Bandung ini Di Kabupaten Bandung yaitu di Jawa Barat 1 Di Kanal 4 1 ya teman-teman Di Kanal 4 1 untuk Bandung Untuk Jakarta juga di Kanal 28 Yang masih untuk Jabodetabek di Kanal 28 Nah untuk RCTI yang ada di Bandung ini Untuk RCTI, MNC, Global TV, dan INews Di Kanal 41 Nah nanti saya akan sertakan di beberapa kota Yang ada di Indonesia ini Yang belum ada di release untuk nomor kanalnya Silahkan komentar di bawah Nanti di akhir video untuk kota-kota besar Saya sertakan untuk nomor kanal terbaru untuk MNC Group Nah sebenarnya teman-teman Kekuatan dan kualitas sinyalnya itu Harus melebihi 50% ya teman-teman Untuk mendapatkan RCTI ini Karena RCTI ini kalau sedang live ya teman-teman Untuk set top book Set top book ini harus kekuatan dan kualitasnya itu Harus melebihi 60% Biar tidak burik ya teman-teman Ataupun tidak tersenat-senat Saat kita menonton siaran langsung untuk sepak bola Nah untuk kekuatan dan kualitasnya itu Harus melebihi 60% Nah jadi teman-teman harus dipastikan dulu Sudah mendapatkan nomor kanalnya untuk kekuatan dan kualitasnya Nah kita bisa langsung Kalau masih sedikit Kita langsung stand by Untuk televisinya Dan ini posisinya harus berdua ya teman-teman Untuk mencari scan manual ini Jadi tidak bisa untuk satu orang Karena satu orangnya lagi Nanti bisa di luar ya teman-teman Mengarahkan antenanya Nah kalau sudah kita bisa Panggil orang itu dengan teriak Telepon lewat handphone ya teman-teman Dengan cara Telepon dia Sudah bagus atau belum Untuk kekuatan dan kualitasnya Kalau tidak berdua itu sangat sulit ya teman-teman Nah itu cara saya untuk mendapatkan Siaran televisi digital Di pelanggan-pelanggan saya Di daerah saya ini Dan saya benerin dan alhamdulillah Sudah ada semuanya Untuk SCTI, MNC, Global TV, dan AINews Nah untuk teman-teman Silahkan yang ingin tahu nomor kanalnya Silahkan komentar di bawah Kalau sudah Melebihi 60% Kita bisa tekan ok ya teman-teman Nah ini kita lihat Nah ini ada SCTI, MNC, Global TV, dan AINews Sudah ada ya teman-teman Untuk siaran televisi digitalnya Oke dari saya segitu aja Semoga bermanfaat Sharing singkat dari Hari Sidayat ini Secara menentukan siaran televisi digital Untuk SCTI, MNC, Global TV, dan AINews Oke dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!